Carut-Marut, data nasional dinilai menjadi penyebab lambatnya pemulihan kondisi Indonesia di tengah swalsana pandemi COVID-19. Perbedaan data yang dimiliki tiap kementerian dan lembaga menjadi biang keladi, program-program yang digagas pemerintah selalu bermasalah. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Agung Widiantoro, meminta pemerintah segera memperbaiki data yang dimiliki sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya harus ada single data yang dapat dijadikan acuan pemerintah untuk membuat kebijakan dan program penanganan kondisi-kondisi darurat yang terjadi salah satunya seperti krisis akibat pandemik saat ini. Dengan baik, syukur-syukur bisa segera diwujudkan single data yang berlaku untuk banyak hal. Bagaimana tentang angka kemiskinan, bagaimana tentang angka pengangguran, bagaimana tentang jini rasio. Sehingga terapi atau kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mengatasi wabah pandemi atau dalam segala hal tepat sasaran. Agung menambahkan, single data yang berfungsi memudahkan tugas pemerintah dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap realisasi setiap program yang digulirkan kepada masyarakat. Dengan baik, hanya tinggal yang paling penting adalah kontrol yang ketat. Kemudian single data yang akurat sehingga tidak terulang lagi. Masyarakat yang tidak berhak kemudian mereka ternyata menerima. Agung berharap perbaikan data dapat meminimalisir salah sasaran pemberian bantuan sosial yang dapat menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat. Fajar Ilhami dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.